Intro Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan tentunya masih membahas animasi Donghua Anak Langit Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya Dalam perjalanan menghentikan kelanjili, Xio Yan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang bernama Yixian Mereka pun berteman baik setelah Xio Yan menyelamatkannya dari para monster keramasum Keduanya lalu membuat kesepakatan Jika Xio Yan bersedia menemannya pulang ke desa Sisan Maka Yixian bersedia untuk memberitahu Xio Yan semua informasi yang ia tahu mengenai rombongan kelanjili Singkat cerita, Xio Yan dan Yixian berhasil menemukan sebuah harta kanun rahasia di dalam gua pegunungan monster Namun kelompok pemburu yang bernama Kepala Serigala menyergap dan berniat meramok mereka Beruntung mereka berdua bisa melarikan diri dengan mengendarai burung olang raksasa peliharaan Yixian Sebelum berpisah, Yixian menepati janjinya dengan memberi Xio Yan pesan Dan sebuah peta yang memuat informasi mengenai rute yang dilalui oleh rombongan kelanjili Tidak lama kemudian, Xio Yan berkultivasi dan berhasil naik ke tingkat yang lebih tinggi Berkat tekanan yang diterimanya saat pertarungan melawan ketua kelompok pemburu Kini Xio Yan pun ingin lebih meningkatkan kekuatannya lagi di bawah bimbingan dari kakek Yalau Dengan mempelajari gulungan kuno bernama Fenjue yang ia temukan di dalam gua harta karun Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya Seperti biasa, saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum Dan ingin menyaksikan dohuannya secara langsung Karena konten kali ini jelas akan mengandung banyak spoiler Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai Sementara Xio Yan sedang berkultivasi Kita diperlihatkan beberapa prajurit kelanjili yang mulai kelalahan Karena rute jalan pintas yang dipilih oleh ketua jilinu cukup berbahaya Bahkan mereka juga tidak diberi kesempatan untuk beristirahat Di waktu yang bersamaan, terlihat Xio Yan yang sedang memperkuat keterampilan dasarnya Karena kakek Yalau meminta ia untuk kembali mengendalikan kedua kekuatannya Seperti Xizang dan Cui Hao Zhang Namun Xio Yan merasakan tidak ada peningkatan yang signifikan pada dohunya Meskipun setelah mempelajari keterampilan dari gulungan Feng Jui Sampai kemudian kakek Yalau mengatakan bahwa Feng Jui hanya bisa mencapai sebatas tingkat huang terendah Jadi apabila Xio Yan ingin meningkatkan tingkat kekuatannya hingga tingkat tertinggi Maka ia diwajibkan untuk memakan sebuah pil api tunggal Setelah menyampaikan penjelasan tersebut Lalu Xio Yan ia minta untuk mengeluarkan kekuatan apinya Dari hasil memanfaatkan keterampilan dari gulungan Feng Jui Meskipun Xio Yan telah berhasil dalam satu kali percobaan Tetapi kakek Yalau memberitahunya bahwa efek pertama dari Feng Jui sangatlah mematikan Untuk itulah tadi kakek Yalau sempat menyalurkan sebuah teknik api gulungan miliknya ke dalam tubuh Xio Yan Yang dapat membuat semacam perlindungan untuk melindungi muridnya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Namun di saat kakek Yalau ingin melanjutkan latihan Ia merasakan kehadiran dari rombongan kelanjili yang nampaknya sedang mendekat ke lokasi mereka Tanpa menunggu lebih lama lagi Xio Yan pun berniat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang kelanjili terlebih dahulu Sesuai dengan arahan dari kakek Yalau kemudian Xio Yan memanfaatkan pedang pemberiannya untuk menghadang perjalanan ketua Jilinu beserta rombongan klannya Seketika Jilinu meminta para bawaannya untuk berhenti dan mencoba menyingkirkan hambatan di depan mereka Akan tetapi ia baru sadar bahwa ternyata beberapa prajuritnya telah menghilang secara misterius Setelah mendengar ada yang mengancam maka Jilinu bermaksud untuk mengeluarkan dan menyerang balik menggunakan anak panah Guna mencari keberadaan musuh yang secara diam-diam telah menyerang rombongannya Pertarungan mereka berdua berlangsung sangat sengit dan sejauh ini masih terlihat seimbang Di tengah pertarungan dengan penuh percaya diri Jilinu mengatakan bahwa Xio Yan jangan mimpi bisa mengalahkannya dengan menggunakan senjata bedang aneh tersebut Karena dirinya sudah bergelar grandawzi bintang 3 Setelah selesai membual Jilinu kemudian melancarkan serangannya berupa gelombang tsunami ke arah Xio Yan Namun dalam sekali serang Xio Yan justru berhasil menghalau serangan tersebut bahkan sampai bisa melempar Jilinu ke dalam jurang Menyaksikan hal itu dengan penuh ketakutan para prajurit klan Jilinu yang tersisa pun memilih mundur untuk menyelamatkan diri tanpa memperdulikan seluruh barang bawaannya Di sisi lain Jilinu mendengar kabar buruk tentang rombongan klannya dari seorang prajurit yang berhasil menyelamatkan diri Dalam laporannya prajurit tersebut menjelaskan bahwa saat dalam misi perjalanan ke kota sebelah rombongannya mendapatkan serangan misterius Ketua Jilinu telah terbunuh serta semua bahan obat yang sebelumnya berhasil dikumpulkan kini juga telah dimusnahkan Menaruskan laporannya si prajurit kemudian menambahkan bahwa musuh yang telah menyerang mereka memiliki kemampuan aneh Yang mana musuh misterius tersebut menggunakan semacam kekuatan api berwarna putih untuk menyerang rombongannya Setelah mendengar laporan tersebut Jiliao mulai berpikir bahwa ciri-ciri dari kekuatan musuh yang telah menyerang rombongan klan mereka Sepertinya mirip dengan serangan yang melukainya dulu saat bertarung melawan Xio Yan di wilayah pasar klan Xiao Namun Jilibi merasa tidak yakin jika Xiao Yanlah yang telah melumpuhkan rombongannya seorang diri bahkan mampu membunuh Jilinu Mengingat perbandingan tingkat kekuatan keduanya terbaut lumayan jauh dan sepertinya mustahil jika Xiao Yan dapat meningkatkan douhi-nya secepat itu Si prajurit kemudian kembali melanjutkan laporannya Yang mengatakan bahwa selama melakukan misi mencari bahan obat, ketua Jilinu sempat berhutang sebesar 300 ribu koin emas karena uang yang dibawa mereka tidaklah cukup Sehingga sekarang demi untuk bisa membayar hutang tersebut, ketua Jilibi meminta putranya untuk menjual sebagian tanah klan di pasar kota hutan secara diam-diam Agar dapat menutup semua kerugian dan memperbaiki kondisi perekonomian klannya Sin kemudian beralih memperhatikan ketua Xio Zhan bersama Xiao Yan yang bertemu di jembatan di kawasan klan Xiao setelah misi rahasia dari putranya tersebut berhasil terselesaikan Xiao Zhan pun nampak begitu senang setelah ia mendengar kabar tentang jatuhnya klan Jili Bahkan Jilibi juga mempunyai hutang yang sangat banyak sampai menjual wilayah pasarnya sendiri untuk menutup kerugian Sehingga menurut Xiao Zhan, kini Jilibi telah menerima karmanya akibat dari sikap angku dan semena-mena yang telah banyak merugikan banyak orang Setelah membicarakan klan Jili, Topi kemudian beralih dengan pengakuan Xiao Yan yang mengatakan bahwa selama ini ia telah menyembunyikan sesuatu dari ayahnya Xiao Yan pun berterus terang bahwa selama ini secara diam-diam ia telah menjadi murid dari seorang alkemis tingkat tinggi Namun karena suatu alasan ia tidak ingin menyebutkan nama serta identitas lengkapnya kepada sang ayah Xiao Yan lalu mengungkapkan penyesalannya karena ia tidak memberitahunya sejak awal Selain itu, ia juga sekaligus ingin berpamitan kepada ayahnya karena setelah ini ia harus pergi berkelana untuk melanjutkan latihannya bersama dengan guru alkemisnya tersebut Namun tentu saja sebagai seorang ayah, Xiao Zhan sama sekali tidak menyalahkan Xiao Yan Dan sebaliknya, ia justru merasa bangga karena ada seorang guru yang sangat hebat bersedia mengangkat putranya sebagai murid Bahkan menjadi sebuah kehormatan bagi klan Xiao karena putranya telah bertemu dengan seorang alkemis hebat yang merupakan kesempatan yang sangat langka Selama ini, di generasinya tidak pernah ada keajaiban Sehingga dengan ini, di masa depan ia berharap penerus anggota klan Xiao akan berterima kasih kepada Xiao Yan atas semua kerja kerasnya Setelah ayahnya pergi, tidak lama secara tiba-tiba Xiao Yan dikagetkan oleh kehadiran Xiao Yun'er dari arah belakang Di sini, kedatangan Xiao Yun'er bermaksud untuk menyampaikan kabar bahwa sebentar lagi sebuah akademi beladiri bernama Akademi Jian'an akan membuka penerimaan murid baru Kemudian dijelaskan bahwa Akademi Jian'an merupakan akademi yang sangat terkenal di benua Douhi Sehingga apabila Xiao Yan dapat lolos dalam ujian awal, maka hal itu pasti akan sangat menguntungkannya Namun meski demikian, Xiao Yan tidak langsung menerima ajakan dari Xiao Yun'er karena ia masih merasa perlu untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu Di waktu yang lain, diperlihatkan Xiao Yan ditemani oleh kakak Yao yang sedang berusaha melakukan proses penyempurnaan obat Pada langkah awal, Xiao Yan diminta untuk mencoba menyerap kandungan yang bahan dasarnya didapatkan dari berbagai macam tanaman obat Dan apabila Xiao Yan berhasil mengekstrak inti dari tanaman tersebut, maka wujudnya akan berupa bubuk Dalam proses selanjutnya, Xiao Yan diminta tenang tanpa mengabekan elemen lain Hal ini karena berkaitan dengan proses penyempurnaan obatnya supaya berjalan dengan baik dan berhasil bergabung menjadi sebuah pil Kakak Yao kemudian menjelaskan bahwa dalam penyempurnaan obat dari Daoki dan elemen api memang dibutuhkan penanganan yang sangat ketat Sehingga praktek penyulingan tadi juga dinilai sangat tepat yang secara sekaligus bisa menaikkan tingkat kekuatan Xiao Yan Sin kemudian beralih memperlihatkan seorang prajurit yang sedang menghampiri Jili Bi di kediamannya Prajurit tersebut melaporkan tugas yang ia terima sebelumnya kini telah selesai Selain itu, para penagi hutang beserta tentara bayaran yang menghianati klan Jili kini telah pergi meninggalkan klannya Tetapi prajurit tersebut juga menyampaikan berita buruk Yang mengatakan bahwa ketua klan Xiao sudah tahu mengenai keadaan klan Jili yang terpuruk Bahkan klan Xiao sudah mendengar sebuah berita mengenai ketua Jili Bi yang telah menjual aset tanahnya di pasar kota hutan demi menutupi hutangnya Seketika setelah mendengar berita tersebut, Jili Bi pun menjadi sangat shock Sampai membuatnya mengalami muntah darah dan serangan jantung Sehingga dengan ini tidak lama lagi klan Jili akan segera mengalami kehancuran Pada keesokan harinya, diperlihatkan Xiao Yan bersama Xiao Yun Er yang sedang berlari ke lokasi Dimana akan dilaksanakan ujian tahap pertama masuk Akademi Jianan Sesampainya di tempat ujian Akademi, mereka dikejutkan oleh kehadiran tiga anggota klannya Yakni Xiao Yu, Xiao Ning, dan Xiao Mei Setelah masing-masing dari mereka saling bertegur sapa Kemudian senior Akademi Jianan yang bernama Lao Bao Menyela untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi ujian tahap pertama dalam penerimaan siswa baru akan segera dimulai Lao Bu menjelaskan bahwa dalam alur ujian tahap pertama Seluruh calon peserta hanya diminta untuk menyentuh kristal yang telah disediakan Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kekuatan dari calon peserta Sehingga dapat memilah mereka semua sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh Akademi Ada pun syarat bagi calon peserta yang dapat dinyatakan lolos dalam ujian tahap pertama ini Hanya akan didapatkan oleh peserta yang sudah mencapai tingkat Daoki di level 8 Xiao Yan kemudian meminta Xiao Yunar untuk mencobanya terlebih dahulu Yang kemudian disusul oleh Xiao Mei dan Xiao Ning yang semua telah terlihat jelas akan dinyatakan lolos pada ujian tahap pertama ini Karena tingkat mereka yang sudah berada di atas standar Kini giliran Xiao Yan yang terakhir maju Pada awalnya Lao Bu menganggap bahwa Xiao Yan tidak akan mungkin bisa lolos di tahap pertama Namun dugaannya benar-benar keliru tepat setelah Xiao Yan menyentuh batu kristal Sesaat memang batu kristal tersebut tidak memberikan respon apapun Sampai kemudian Xiao Yan mencoba untuk fokus dan secara tidak terduga batu kristal tersebut langsung mengeluarkan seluruh cahayanya Bahkan nampak menyelokan mata Lao Bu serta semua orang yang melihatnya Di bawah terik matahari yang kian memanas Dilihat para peserta ujian yang telah dinyatakan lolos pada ujian tahap pertama Sedang menunggu lama karena ujian tahap selanjutnya tidak kunjung dimulai Terlampau kesal Xiao Yan lalu melabrak senior Lao Bu Yang sepertinya memang sengaja membuat para peserta menunggu sia-sia tanpa diberikan kejelasan apapun Namun tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun Lao Bu menjawab kalau hal seperti ini memang sudah wajar dialami oleh para murid baru di akademinya Karena tersinggung Xiao Yu yang sesama senior disitu menjadi terpancing dan berniat memberi pelajaran kepada Lao Bu Tetapi niat Xiao Yu dihentikan oleh wanita di sampingnya yang diketahui bernama Prof. Raulin Prof. Raulin kemudian juga memulai kegiatan dengan mencatat serta mengkelompokkan kekuatan dari seluruh calon murid baru Akademi Jianan yang telah dinyatakan lolos Ia mengatakan bahwa bagi setiap siswa baru yang kekuatannya masih di tingkat Dao Ze bintang 1 Maka akan dikategorikan tingkat D Lalu pada peringkat Dao Ze bintang 2 dikategorikan tingkat C Peringkat Dao Ze bintang 3 di tingkat B Dao Ze bintang 4 di tingkat A Dan khusus untuk bintang 5 ke atas akan dikategorikan sebagai tingkat S Kemudian ia meminta agar masing-masing siswa mengatakan tingkat kekuatannya dengan jujur Mendengar hal itu kemudian Xiao Yun Er menjadi menggoda Xiao Yan Xiao Yun Er mengatakan bahwa Xiao Yan tidak perlu menutupi dan berbohong tentang tingkat kekuatannya Dengan nada merendah Xiao Yan mengatakan bahwa jelas kuat apapun dirinya sekarang tidak akan bisa dibandingkan dengan tingkat kekuatan dari Xiao Yun Er Karena pastinya Xiao Yun Er akan berada di dalam kategori tingkat S Dimulai dari Xiao Yun Er yang terlebih dahulu melaporkan tingkat kekuatannya kepada Prof. Raulin Xiao Yun Er mengatakan bahwa dirinya telah berada pada tingkat Dao Ze bintang 6 Yang secara langsung dapat dikategorikan masuk sebagai tingkat S Mendengar hal itu Prof. Raulin pun mengungkapkan kekagumannya kepada Xiao Yun Er Karena untuk saat ini Xiao Yun Er merupakan murid terbaik yang berhasil mencapai tingkat tertinggi Namun Xiao Yun Er merendah dengan mengatakan bahwa ia memang telah berlatih selama 16 tahun sampai bisa mencapai tingkat Dao Ze bintang 6 Lalu ia langsung membandingkan dirinya dengan Xiao Yan yang menurutnya masih jauh lebih hebat Yang mana Xiao Yun Er mengaku telah berlatih selama 16 tahun untuk bisa sampai di tingkat ini Sedangkan Xiao Yan dari Dao Yi tingkat 3 hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun saja untuk mencapai Dao Ze bintang 3 Jadi bisa dikatakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan progres Xiao Yan yang benar-benar luar biasa Di tengah percakapan mereka, secara tiba-tiba Xiao Yan meminta kepada Prof. Raulin agar memberinya waktu cuti selama 1 tahun Dengan alasan ada hal penting yang harus segera ia selesaikan Ketika Prof. Raulin tidak memberikannya respon, membuat Xiao Yan kemudian mengancam apabila permintaannya tidak disetujui Maka ia akan lebih memilih untuk mengundurkan diri dari Akademi Jianan Tidak ingin kehilangan murid yang berbakat, serta setelah cukup mempertimbangkan Akhirnya Prof. Raulin pun setuju namun dengan satu syarat Yaitu jika Xiao Yan bersedia menerima 20 tekniknya tanpa terluka, maka ia akan mengizinkannya cuti selama 1 tahun Setelah mendengar itu, dengan yakin Xiao Yan pun memberanikan diri untuk menerima tantangan tersebut tanpa mempertimbangkan resikonya Sebelum memulai pertarungan, Xiao Yan meminta sebuah pedang untuk ia gunakan sebagai senjata untuk melawan Prof. Raulin Namun ketika Prof. Raulin melihat Xiao Yan yang justru cuma memainkan pedangnya Ia menganggap bahwa Xiao Yan nampaknya tidak mengetahui cara menggunakan pedang Dan jika Xiao Yan mau, Prof. Raulin bersedia menawarkan senjata yang lain Setelah mendengar semua perkataan tersebut membuat Xiao Yan semakin tertantang untuk memperlihatkan cara ia menggunakan pedang Melihat Xiao Yan yang serius ingin memulai pertarungan, kemudian Prof. Raulin mengeluarkan senjatanya yang berbentuk sebuah cambuk Kakek Yellow memperingatkan Xiao Yan untuk berhati-hati karena dalam cambuk tersebut mengandung zat bernama nukleus Yang menurutnya dapat meningkatkan kecepatan sebuah senjata hingga 10% Xiao Yun Er dapat merasakan bahwa aura dari Prof. Raulin sangatlah kuat yang membuatnya menjadi cemas Namun Xiao Yu mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau tingkat kekuatan dari Prof. Raulin hanya di tingkat Dadaozi bintang 5 Yang berarti tingkat Xiao Yan sekarang cuma terpaut 2 tingkat saja Pertarungan pun dimulai Prof. Raulin memulai serangannya dengan mencoba mencambuk Xiao Yan dari segala arah Akan tetapi dengan lihai, Xiao Yan dapat mengimbangi gerakan cabuk Prof. Raulin dan menghindari semua serangannya Pertarungan mereka pun berjalan dengan begitu sengit Akan tetapi pada ronde terakhir Prof. Raulin justru menyerang Xiao Yan dengan menggunakan teknik Bernama Definitif Tingkat Zuan Menengah berubah skill penjara air yang membentuk seekor naga Sehingga dengan hitungan detik saja dapat melilit seluruh tubuh Xiao Yan Ketika sedang berada di dalam penjara air milik Prof. Raulin Tiba-tiba kakek Allah menawarkan sebuah bantuan kepada Xiao Yan Tetapi kali ini justru Xiao Yan menolak tawaran tersebut karena ia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri Di saat Prof. Raulin merasa sudah menang Ia kemudian meminta Xiao Yu untuk menyelamatkan Xiao Yan yang menurutnya tidak akan mampu keluar dari tekniknya Namun beberapa saat kemudian Xiao Yan justru muncul secara tiba-tiba dari aliran bawah pusar air tersebut Bahkan tanpa ada luka sedikit pun Dengan demikian pertarungan pun telah berakhir Dan dengan nada merendah Xiao Yan mengatakan bahwa apabila Prof. Raulin mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan kali ini Maka kemungkinan besar dirinya akan gagal Prof. Raulin menanggapi bahwa jika ia serius menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan siswa baru Maka tentu ia bisa dipecat dari Akademi Jianan Terlebih lagi setelah melihat potensi dari Xiao Yan yang merupakan anak yang sangat berbakat Selain itu Prof. Raulin pun akhirnya mengizinkan Xiao Yan untuk mengambil cuti selama satu tahun sesuai dengan permintaannya Sementara untuk para siswa baru yang lain Ia berikan waktu selama satu minggu untuk menyiapkan barang pribadinya sebelum nanti ditempatkan di dalam asrama Akademi Jianan Xiao Yan lalu menyela dengan menawarkan sebuah undangan kepada Prof. Raulin Supaya bersedia menyempatkan waktunya untuk singgah ke kediaman klan Xiao di kota wutan Setelah mendengar undangan dari Xiao Yan, Prof. Raulin menjelaskan bahwa ia telah mempunyai acara khusus di kota wutan Sehingga ia tidak bisa langsung setuju dengan undangan pribadi dari Xiao Yan Karena Prof. Raulin tentunya tidak bisa secara sepihak mengganti pertemuan tersebut Dan mengganggu jadwal mereka yang sebelumnya telah disepakati Namun sebenarnya ia cukup penasaran dengan lingkungan klan Xiao yang telah melahirkan para anak berbakat Seperti Xiao Yan dan Xiao Yunar Sehingga mungkin nanti ia akan menyempatkan waktunya untuk berkunjung Selain itu, Xiao Yan juga harus membayar hutang budi karena telah mendapatkan perlakuan khusus Dengan mengizinkannya cuti selama satu tahun Pada keesokan harinya, diperlihatkan kediaman klan Xiao yang sedang dikunjungi oleh rombongan dari Prof. Raulin Beserta perwakilan dari Akademi Jianan Setelah menyambut rombongan mereka, Xiao Zhan menjelaskan kepada Xiao Yan Bahwa pengaruh dari Akademi Jianan di Kekaisaran Jiama sangatlah besar apabila dibandingkan dengan pelelangan klan Mitter Bahkan klan Yanlan pun segan dengan Akademi Jianan Berkaitan dengan perjanjian tiga tahun sebelumnya dengan klan Yanlan Kemudian Xiao Yan berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan mengalahkan Yanar dalam pertandingan antar kedua klan tersebut Sehingga dengan begitu, Xiao Yan bisa menjaga nama baik klan Xiao di kota Wutan Serta menyelamatkan klannya dari kehancuran dan dapat menghindari hinaan dari orang lain yang ditujukan kepada Xiao Yan beserta klannya Setelah mendengar semua itu, Xiao Zhan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Xiao Yan dan menghargai semua kerja keras putranya tersebut dalam mengupayakan kebangkitan dari klan Xiao yang merupakan tiga klan besar di kotanya Sementara itu, Xiao Yan merasa ada hal aneh dari salah-salah orang yang sedang berkunjung di sana Dan ternyata memang benar terlihat seorang yang sedang mengamati klan Xiao dari kejauhan Dimana orang tersebut secara misterius sengaja menutupi identitasnya dari pandangan orang lain Tidak lama setelah itu, Xiao Yun'er datang menghampirinya Xiao Yun'er mengatakan bahwa Xiao Yan telah berhasil membujuk Profesor Olin untuk berkunjung ke kediaman klan Xiao Yang berarti Xiao Yan secara tidak langsung telah mengangkat kualitas dari klan Xiao di mata para klan lain dan semua orang yang mengetahuinya Di sisi lain, tanpa disangka ternyata Xiao Zhan merasa kedekatan putranya dengan Xiao Yun'er bukanlah hal yang baik Berniat ingin menjauhkan Xiao Yan dengan Xiao Yun'er lalu Xiao Zhan beralasan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu secara khusus hanya berdua dengan putranya Di tempat lain, memperlihatkan ketua klan Jili bersama putranya yang sedang memberikan hormat kepada seorang pria misterius Ia adalah orang yang sama yang sebelumnya terlihat muncul di acara pertemuan klan Xiao dengan pihak Akademi Jianan Jili Ao kemudian memperkenalkan orang tersebut kepada ayahnya sebagai guru alkemis dari Mendiang Liu Xi yang ia panggil Guru Daze Jili Bi pun kemudian memohon agar Guru Daze bersedia membalaskan dendam dari muridnya kepada klan Xiao demi menegakkan keadilan Lalu, Guru Daze mengukapkan bahwa kedatangannya ke klan Jili kali ini pada awalnya memanglah untuk membalaskan dendam dari muridnya Namun setelah melihat kedatangan dari pihak Akademi Jianan ke tempat klan Xiao cukup merubah pikirannya Karena akan menjadi sangat sulit jika ingin menyerang klan Xiao sekarang karena mereka telah bersekutu dengan salah satu Akademi terkuat di benua Daohi Bicara soal kematian Liu Xi, sebagai seorang guru yang menilai bahwa Liu Xi mempunyai kebebasannya sendiri dalam bertindak Cepat atau lambat kematian memang pasti akan datang sehingga akan lebih bijak jika ia mengabekannya Setelah menyampaikan penjelasannya, Guru Daze bergegas untuk pergi meninggalkan Jili Bi Hal ini membuat Jili Bi menjadi sangat marah karena ia tidak menyangka kalau usahanya untuk balas dendam ternyata tidak berjalan mulus Sin kemudian beralih memperlihatkan Xiao Yan yang sedang sendirian di dalam kamarnya Secara tiba-tiba kakek Yalo mengatakan bahwa kekuatan dasar spiritualnya di tingkat Daohi Bintang 4 lah stabil Dan sewaktu-waktu Xiao Yan dapat kembali meningkatkan kekuatannya Selain itu, teknik Daohi yang dulu belum bisa digunakan dengan baik oleh Xiao Yan menurutnya akan sesegera mungkin bisa dikendalikan Kakek Yalo juga menambahkan bahwa untuk saat ini Xiao Yan tidak boleh menyanyikan waktunya hanya untuk sekedar bersedih Mengingat perjanjian 3 tahun dengan klan Yanlan akan segera tiba Setelah mendengar nasihat dari kakek Yalo, akhirnya Xiao Yan melanjutkan aktivitasnya untuk mempersiapkan diri dalam pelatihan berdua dengan gurunya tersebut Ketika dalam perjalanan, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Yave Bermaksud untuk menghibur Xiao Yan yang nabah sedang ngurung, Yave kemudian menceritakan pengalaman masa lalunya Yaitu ketika ia sedang sendirian melakukan perjalanan di kota hutan Kala itu ia juga menangis di sepanjang jalan karena harus berpisah dengan keluarganya Namun, setelah Xiao Yan sedikit terhibur, Yave justru mengatakan bahwa semua yang ia katakan sebelumnya tentang menangis di sepanjang perjalanan hanyalah sebuah lelucon Secara tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang prajurit dari klan Xiao untuk menyampaikan sebuah pesan darurat kepada Xiao Yan Mengenai ancaman dari pemimpin kelompok kepala serigala yang sedang menculik seorang gadis bernama Yixian Diperkuat dengan adanya perhiasan milik Yixian pada surat tersebut Dan nampaknya muli sengaja merencanakan hal ini untuk memancing Xiao Yan supaya datang untuk menyelamatkan Yixian Setelah Xiao Yan pergi, Yave meminta Xiao Yun Er untuk keluar dari tempat persembunyiannya Yave mengatakan bahwa Xiao Yun Er tidak perlu menyembunyikan keberadaannya dari Xiao Yan karena tempat ini juga merupakan kediamannya Yave kemudian juga menambahkan bahwa tidak ada hal yang spesial dari hubungannya dengan Xiao Yan Sehingga ia meminta Xiao Yun Er agar tidak perlu khawatir dengan hal tersebut Karena hubungan mereka berdua hanya sebatas terkait bisnis Selain itu, Yave juga meminta Xiao Yun Er supaya segera menemui Xiao Yan Karena tidak lama lagi Xiao Yan akan pergi meninggalkan klan Xiao untuk melanjutkan misi rahasianya Sesampainya di jembatan berbatasan kota hutan, Xiao Yan yang sedang berlari dikejutkan dengan serangan mendadak yang dilancarkan oleh Jili B Ketua Jili B berniat ingin menuntut balas dari semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Xiao Yan terhadap klan Jili Bahkan secara terang-terangan ia mengatakan bahwa ia sangat ingin membunuh Xiao Yan Akibat tekanan dari langkah kaki Jili B dalam hitungan detik dapat menyebabkan jembatan gantung tersebut menjadi miring hingga 180 derajat Di saat keadaan terdesak, Jili B berhasil menangkap Xiao Yan Dengan mencekik lahir Xiao Yan, ia ingin segera mengakhiri perkelahian tersebut dengan membunuhnya Namun secara mengejutkan dari arah belakang, tiba-tiba Jili B ditusuk dengan pedang emas milik Xiao Yun Er Dalam hitungan detik, tubuh Jili B pun langsung berubah menjadi abu Setelah ketua klan Jili berhasil dibunuh, Xiao Yun Er segera meraih tangan Xiao Yan Akan tetapi karena beban dari tubuh mereka cukup berat membuat jembatan gantung tersebut terobos Sehingga mereka berdua pun juga ikut jatuh ke dalam jurang Sebelum mereka berdua benar-benar terjatuh ke dasar jurang Secara tiba-tiba Xiao Yan mencoba untuk mengaktifkan teknik sayap awan ungu Dan setelah beberapa saat Xiao Yun Er membuka mata, ia merasa takjub dengan teknik terbang milik Xiao Yan Menurut Xiao Yun Er, teknik douji milik Xiao Yan sangatlah aneh Xiao Yan kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka kalau Xiao Yun Er ternyata begitu kuat Karena dengan hanya sekali serang, sanggup membuat tubuh Jili B berubah menjadi abu Kematiannya yang begitu singkat, bahkan Jili B juga tidak diberi kesempatan untuk mengatakan pesan terakhirnya Kemudian, scene flashback memperlihatkan Xiao Yan bersama ayahnya yang sedang berada di depan kediaman klan Xiao Di sana, Xiao Yan berkata terus terang bahwa ia sangat menyukai Xiao Yun Er Yang mana suatu saat ia ingin selalu bersamanya Dengan nada yang kurang senang, Xiao Yan menjelaskan bahwa dahulu ayah Xiao Yun Er lah yang telah membawanya untuk tinggal di sini Dengan maksud menjauhkannya dari perkelahian keluarga Ia menambahkan bahwa menurutnya Xiao Yun Er adalah gadis yang sangat sulit dipahami karena nampaknya ia memiliki banyak rahasia Namun Xiao Yan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan hal itu Mengingat di benua douji memang banyak hal yang aneh Kemudian Xiao Yan kembali menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga ingin berpositif thinking Akan tetapi sebagai seorang ayah tentu ia berharap yang terbaik untuk masa depan putranya Setelah scene flashback, Xiao Yan ingin menceritakan pembicaraan dengan ayahnya tersebut kepada Xiao Yun Er Namun sebelum sempat melanjutkan kalimat, tiba-tiba Xiao Yun Er menutup mulutnya Ia membenarkan bahwa dirinya memang menyimpan banyak rahasia yang tidak bisa ia ungkapkan Akan tetapi ia meyakinkan Xiao Yan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat yang buruk Sementara itu di sisi lain, memperlihatkan Yan Er, murid dari klan Yan Lan Sedang menerima sebuah surat dari mata-matanya yang memberitahukan bahwa Xiao Yan kini telah mencapai kekuatan doujinya di tingkat douze bintang 5 Tepat di belakangnya, tetua Giyu menyarankan agar sebaiknya Yan Er segera menghentikan persaturuannya Dengan meminta maaf kepada ketua klan Xiao Namun dengan angkuh Yan Er menolaknya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah sudi kembali lagi ke kota wutan untuk memohon maaf Yan Er kemudian meminta kepada Giyu untuk selalu mengawalnya Namun sekedar untuk berjaga-jaga, ia juga memerintahkan Giyu agar menemui seorang ahli alkemis di tempatnya Untuk mendapatkan pil terbaik demi mempercepat latihannya Di lokasi yang berbeda, ternyata Muli, pemimpin dari kelompok kepala serigala yang sedang menerima kabar dari anggotanya Melaporkan bahwa Xiao Yan telah keluar dari kota wutan Menurut Muli, ini merupakan kabar baik karena apabila Xiao Yan menjauh dari radius pengaruh wilayah Akademi Gianan Maka ia akan dapat dengan mudah bisa membunuh Xiao Yan kapan saja Sekaligus barang yang menjadi incaran Muli berupa kunci untuk membuka peti harta karun ketiga bisa ia dapatkan Sementara itu ketika Xiao Yan telah membawa Xiao Yan ke tempat yang aman Xiao Yan justru mengudah Xiao Yan dengan mempertanyakan hubungan antara Xiao Yan dengan gadis bernama Yixian Dan setelah memastikan hubungan mereka berdua hanya sebatas pertemanan Xiao Yan kemudian meminta Xiao Yan untuk segera pergi menyelamatkannya Dan tentu saja ia berharap agar Xiao Yan dapat kembali dengan selamat karena ia akan selalu setia menanti ke pulangannya Nah itulah tadi bagian ulasan mengenai plot cerita dari Dong Hua Anak Langit Sekarang waktunya kita membahas detail menarik dari setiap scene memberikan opini dan penilaian pribadi Hal menarik ketika Jill Libby akhirnya mendapatkan karma atas perbuatan jahatnya selama ini Kematian dari alkemis terbaiknya, terbunuhnya Jill Linu pemimpin pasukannya Dan punya hutang yang sangat banyak hingga pada akhirnya ia menemui ajalnya Hal menarik lainnya yaitu pada saat Xiao Yan dipandang remeh oleh senior Laubu ketika hujan masuk di Akademi Jianan Namun di saat Xiao Yan benar-benar serius, seketika seluruh tempat hujan tersebut dipenuhi oleh cahaya dari batu kristal Yang menandakan kalau ia sangatlah berbakat Sehingga dengan ini ia langsung dapat membungkam semua prasangka buruk sebelumnya Nah mungkin sampai disini dulu ya video kali ini Dan sampai jumpa kembali di pembahasan-pembahasan berikutnya Terima kasih telah menonton!